Intro Jalung saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Apakah saudara melakukan segala sesuatu di dalam rencana Atau lebih banyak melakukannya karena terpaksa Saudara biarlah kita menjadi orang-orang percaya Yang melakukan segala sesuatu dengan rencana yang baik Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara teledor atau sembrono Merupakan hal yang dapat berbahaya di dalam kehidupan kita Teledor atau sembrono itu bisa terjadi Karena kita menganggap perkara itu adalah perkara yang enteng Atau kita dalam keadaan yang sangat senang Atau kita sedang sangat emosi Saudara teledor atau sembrono itu bisa mempunyai kaitan yang erat dengan penguasaan diri kita Saudara teledor atau sembrono juga dapat terjadi Karena kita membiasakan hidup seperti itu Dimulai dari cara-cara hidup yang kurang bertanggung jawab Mulai dari perkara kecil Dan pada akhirnya kita bisa sembrono dalam perkara yang besar Saudara teledor atau sembrono itu dapat mengandung konsekuensi yang ringan Sampai juga kepada konsekuensi yang sangat berat Saudara salah satu nasihat firman Tuhan kepada kita adalah seperti ini Di dalam pengkotbah pasal 5 ayat yang pertama Janganlah terburu-buru dengan mulutmu Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit Saudara mari kita membaca Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus Sebab namanya sudah terkenal Dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia Yang lain mengatakan dia itu Elia Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi Sama seperti nabi yang terdahulu Waktu Herodes mendengar hal itu Ia berkata bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya Dan yang bangkit lagi Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara Berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu Bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci Jadi ia melindunginya Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes hatinya selalu terombang ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya Perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu Minta daripadaku apa saja yang kau ingini Maka akan kuberikan kepadamu Lalu bersumpah kepadanya apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi dan menanyakan Ibunya apa yang harus ku minta Jawabnya kepala Yohanes membaptis Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes membaptis di sebuah talam Lalu sangat sedihlah hati Raja Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya Ia tidak mau menolaknya Raja segera menyuruh seorang pengawal Dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes Orang itu pergi Dan memenggal kepala Yohanes di penjara Ia membawa kepala itu di sebuah talam Dan memberikannya kepada gadis itu Dan gadis itu memberikannya pula Kepada ibunya Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu Mereka datang dan mengambil mayatnya Lalu membaringkannya dalam kuburan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Herodes yang kita baca Dari firman Tuhan hari ini Itu adalah Herodes Antipas Putra termuda Dari Herodes Agung Dan ia adalah penguasa Atas wilayah Galilea Dan Perea Sudara dia dapat berbuat semaunya Karena dia memiliki kekuasaan di wilayah itu Namun Ia juga tidak dapat bertindak secara merdeka Dan dia tidak dapat merdeka Dari teguran hati nurani Sudara kekuasaan di dunia ini Tidak selalu Memberikan seseorang kemerdekaan Dan kekuasaan Tidak sanggup membungkam hati nurani Meskipun Hati nurani itu hanya menegur dirinya sendiri Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Janganlah sembrono dalam membuat janji Sudara firman Tuhan berkata Lalu sangat sedihlah hati raja Tetapi karena sumpahnya Dan karena tamu-tamunya Ia tidak mau menolaknya Sudara Herodes mengambil Herodias Istri saudaranya yang bernama Filipus Dan Tindakan seperti ini Ditegur Oleh Yohanes Pembaptis Dan sudara Herodes sendiri Tidak terlalu berani Menjamah Yohanes Pembaptis Tetapi Herodias Sangat benci Dengan Yohanes Pembaptis Dan sudara yang kasih dalam Tuhan Kesempatan itu tiba Ketika Herodes Merayakan ulang tahun Dan putrinya menari Dan itu menyenangkan hatinya Dan menyenangkan tamu-tamunya Dan sudara disitulah Sudara-sudara Herodes Memberitahukan kepada putrinya Apapun yang kau minta Akan saya berikan Termasuk jika kau minta Setengah kekuasaan Dari kerajaan ini Nah sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang dijanjikan oleh Herodes Di dalam hati yang begitu senang Sudara ini merupakan Janji yang sangat sembrono Sudara kesembronoan Kita di dalam berkata-kata Atau berbuat Mengandung konsekuensi Ada kalanya konsekuensi yang ringan Tetapi ada kalanya konsekuensi yang sangat berat Sudara Yang menjadi konsekuensi Herodes Adalah konsekuensi Yang berat Sudara Karena sudara-sudara Dia tahu Apa yang dia perbuat Itu salah Kepada Yohanes Pembaptis Oleh karena itu Ketika Tuhan Yesus Mulai melayani Setelah Yohanes Pembaptis Dibunuh Maka sudara-sudara Herodes Merasa bahwa itu Ada roh daripada Yohanes Pembaptis Yang menggerakkan Yesus Sudara yang kasih dalam Tuhan Itu menunjukkan bahwa dia Merasa bersalah Namun sudara Herodes adalah seorang Yang mempunyai gengsi yang tinggi Karena dia berjanji di depan tamu-tamunya Dan dia tidak bisa Tidak menggenapi Janji itu Karena itulah menjadi gengsinya dia Sebagai seorang penguasa bukan Nah sudara yang dikasih oleh Tuhan Dari bagian ini Kita belajar Kita jangan sembrono Dalam membuat janji Sebab sudara Janji Harus ditepati Namun sudara Ada janji Yang memang baik Namun ada janji Yang disebut janji Yang sembrono Sehingga sudara-sudara Janji yang sembrono itu Sudara-sudara Akan mengandung resiko Dan konsekuensi Yang tidak baik Sudara masih ingat Bagaimana Giefta Berjanji Kalau dia menang Dalam perang Apapun Atau siapapun Yang keluar dari rumahnya Dia korbankan Bagi Tuhan Ternyata yang keluar Adalah putrinya Sudara Yang dikasih oleh Tuhan Mari kita Berhati-hati Di dalam Menyampaikan janji Dengan mulut kita Atau dalam tindakan-tindakan kita Karena Kita Bisa melakukannya Dengan terpaksa Karena kita tahu Kita perlu menepati Tapi kalau kita menepati Apa yang kita lakukan Tidak baik Oleh karena itu sudara Mari berhati-hati Dengan janji-janji kita Atau dengan tindakan-tindakan kita Yang kedua Sudara hati norani Merupakan timbangan Yang Tuhan Letakkan Dalam pikiran kita Dan cermin Yang Tuhan Lekatkan Dalam Batin kita Sudara firman Tuhan berkata Waktu Herodes Mendengar hal itu Ia berkata Bukan dia Itu Yohanes Yang sudah Kupenggal kepalanya Dan yang Bangkit Lagi Sudara Ketika Herodes Mengambil Keputusan Untuk Menyerahkan Yohanes Pembaptis Ke Al-Guo Jadi terpenggal Kepalanya Sudara Hati norani Berbunyi Sudara Karena Hati norani Bagaikan timbangan Dan timbangan itu Miring Adanya Sehingga Hati norani Berbunyi Namun sudara Setelah Dia melakukannya Mengabaikan Hati norani itu Sudara hati norani itu Bagaikan Cermin virtual Dimana Dia melihat Mukanya sendiri Yang penuh Dengan Kesalahan Sudara yang dikasih oleh Tuhan Hati norani Diberikan oleh Tuhan Sebagai Wahyu umum Kepada kita Kepada seluruh manusia Karena manusia itu Sudara Diciptakan dalam Gambar Dan rupa Allah Sehingga Manusia itu Adalah manusia Yang mempunyai Moral Di dalam hidupnya Dan hati norani itu Sudara-sudara Adalah Metraya Allah Bahwa manusia Diciptakan Di dalam Gambar Dan rupa Allah Yang tidak sama Dengan ciptaan Yang lain Sehingga manusia itu Menjadi Mahkota Ciptaan Allah Nah Sudara yang kasih Dalam Tuhan Fungsi hati norani itu Sudara Adalah bagaikan Timbangan Yang memberikan Pertimbangan Pertimbangan Tetapi juga Hati norani itu Menjadi cermin Yang tidak terlihat Di dalam kehidupan kita Dan jikalau kita Melanggar hati norani Maka cermin itu Akan Menunjukkan Wajah kita sendiri Tidak heran Sudara Ada banyak orang Dikejar-kejar Oleh rasa bersalah Dari mana itu Sudara Yaitu Hati norani Kita Bercermin Kepadanya Tentang diri kita sendiri Sudara yang dikasih Tuhan Manusia Sudah jatuh dalam dosa Dan hati norani itu Masih tetap ada Namun hati norani itu Dikotori Dipolusi oleh dosa Sehingga Sudara-sudara Ada kalanya Hati norani itu Tidak berdering Di dalam hidup kita Mungkin Karena kita Membiasakan Melanggar hati norani Sampai hati norani itu Bungkam Di dalam hidup kita Dan sudara Jika hati norani itu Bungkam Maka hidup kita Di dalam keadaan yang Pasti celaka Sudara hati norani kita Dapat berfungsi Dengan baik Ketika kita Membuka hati Kepada Kristus Darahnya Menyucikan kita Roh kudus Menyucikan Hati norani kita Sehingga kita Menjadi manusia baru Dan sudara Disitulah Sudara-sudara hati norani Dipenuhi oleh Kebenaran Firman Tuhan Untuk Menerangi Jalan hidup kita Oleh karena itu Sudara yang kasih dalam Tuhan Mari kita bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Tidak membiarkan Kita berjalan sendiri Tuhan pertama-tama Menyediakan hati norani Tetapi Tuhan Juga Memberikan roh kudus Kepada yang percaya Dan memberikan Firman Tuhan Supaya kita Tidak tersesat Di dalam jalan hidup kita Di dalam segala Keputusan yang kita ambil Mari kita berdoa Bapak surga Terima kasih Untuk firman Tuhan Biarlah engkau Yang sudah berbicara Kepada kami hari ini Melalui pembacaan firmanmu Tuhan menolong kami Supaya roh kudus Memakainya Untuk mengingatkan kami Akan firmanmu hari ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!